Dekat menyalahgunakan jaringan internet secara ilegal jenis Wi-Fi Managed Service atau WMS, tiga pria di Gorontalo terpaksa berurusan dengan petugas kepolisian Ditkrim Suspolda Gorontalo. Ketiga tersangka berinisial MM, RH, dan AI merupakan komplotan yang sudah 4 tahun melakukan penjualan jaringan internet secara ilegal sejak tahun 2020 hingga 2024. Sejak melakukan aksinya, ketiga orang ini telah berhasil menjual jaringan internet jenis WMS di 15 desa pada dua kecamatan di Kabupaten Gorontalo, yakni kecamatan Limboto dan kecamatan Tolangohula. Dari pemeriksaan polisi, jaringan internet ini dijual menggunakan sistem voucher internet dengan menggunakan aplikasi khusus pencetak voucher dengan total keuntungan yang diperoleh mencapai 2 miliar lebih. Cyber Krim Suspolda Gorontalo memperoleh informasi dari masyarakat yang mana ada kegiatan yang diduga menggunakan bandwidth menggunakan bandwidth atau jaringan internet dari PT. Telkom Gorontalo. Yang dilakukan penjualan ulang, yang dilakukan penjualan ulang atau penjualan kembali secara ilegal kepada pelanggan atau masyarakat. Kemudian, hal ini terjadi di desa Bionga sampai desa Puluhungu, kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Di mana kegiatan tersebut, pelapor mendapati adanya penjualan kembali fasilitas internet by fee managed service atau WMS yang pada kontrak perjanjian antara pihak PT. Telkom Penjualan Pelanggan atau Masyarakat bahwa WMS tersebut tidak diperjual belikan kembali tidak diperjual belikan kembali atau dengan istilah end user. Dari tangan tersangka, polisi menyita berbagai jenis alat yang digunakan saat beraktifitas membagi sistem jaringan internet. Ketiganya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan akibat dari tindakan ilegal tersebut ketika tersangka diganjar dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman pidana paling lama 7 tahun penjara.